Oke, bertemu lagi dengan saya, kali ini saya akan membahas tentang penggunaan PIK, cara memegang PIK, cara menggunakannya. Jadi PIK ini saya pakenya yang ukuran sedang, 0,96 mili, ada juga yang tipis, ada yang tebal, saya lebih suka yang sedang karena dia lebih netral, bisa untuk musik apa saja dan bisa untuk main style apa saja, itu kelebihan kalau yang ketebalannya itu sedang. Nah saya akan membahas cara memegangnya dulu, jadi cara memegangnya itu begini, posisi natural tangan kan seperti ini, ini posisi natural tangannya. Jadi megang PIK itu tidak boleh begini, ini bukan posisi natural tangannya, karena ada juga sebagian, terutama yang masih pemulai yang belum paham cara megang PIK yang benar itu, cara megangnya seperti ini. Ya, itu lihat ya, cara megangnya seperti ini ya, terus mereka genjren-genjren dengan cara seperti ini, ini salah. Ya, salahnya kenapa? Karena salahnya ya, ini bukan posisi natural tangan kita, jadi agak repot ya, gak repot, kita susah lincah kalau megang PIK seperti ini ya. Di samping itu ini mudah lepas, nah kalau kita keringetan dikit, lepas nih, kita lihat, gampang lepas ya. Jadi kalau kita genjren-genjren sebentar aja nih bisa, bisa lepas lama-lama, ya. Jadi yang benar itu gimana? Yang benar itu posisi kayak ngepal tangan, tangan kalau posisi ngepal gimana? Begini kan? Lihat posisi ngepal, nah posisi ngepal itu berarti jempol ada di samping, samping daripada samping kiri ya, kalau dari saya itu kiri, ada samping kiri jari itu lunjuk. Di jempol itu ada di atasnya, begini, nah PIK ini kita taruh di jepitan dua jari ini, nah, jadi posisinya seperti ini, cara megang PIK seperti ini, lihat, ya. Kalau kita lihat dari atas seperti ini, ya. Jadi kurang lebih setengah, ya, setengah bodi PIK itu ketutup sama jepitan jari, ya. Jadi yang kesisa cuma, ya, setengahnya lagi, setengahnya yang lancip di depannya, ya. Jadi yang bodi atasnya itu ketutup jepitan jari ini, jangan juga terlalu kecil, ya. Nanti kurang fleksibel, ya, kurang fleksibel, kayak gini, ya. Kurang lentur dan juga agak repot, ya. Nanti gampang senar, nanti gampang kesentuh kulit jari sini, ya, pinggir kulit jari sini. Jangan juga terlalu sedikit, misalnya begini, jangan. Ambil setengahnya aja, setengah seperti ini, ya. Lihat, setengahnya. Jadi jangan begini, jangan pula begini, jangan. Ambil setengahnya aja. Ini lebih seimbang, lebih lentur, ya, lebih luas. Nah, ini cara megang PIK yang benar, ya. Lihat, ya. Nah, PIK ini, nah, ini yang bakalan kita pakai untuk entah itu genjreng-genjreng di senar gitar, petikan, sampai ke melodi. Jadi semuanya, semua cara megangnya seperti ini, sama. Gak berubah. Misalnya genjrengan, ya, kita main, ya. Nah, lihat, ya. Lihat, genjreng ada. Nah, waktu genjreng ini, lihat, ya. Waktu genjreng, metik, atau pemain melodi nanti, ya. Posisi PIK itu jangan frontal. Frontal itu jangan langsung berhadapan dengan senar begini, ya. Jangan langsung lurus seperti ini, ya. Tapi dibuat miring sedikit ke bawah, sedikit aja. Miring sedikit ke bawah, landai-landai. Ya. Jadi agak turun dikit ke bawah begini. Kenapa harus miring sedikit begini? Biar gak terlalu, apa, silahkan gak terlalu berhadapan. Kalau biasa terlalu berhadapan, terlalu frontal dengan senar, ya. Terlalu berhadapan itu, ya. Jadi agak miring sedikit seperti ini. Dimiringin sedikit begini. Jadi jangan lurus begini. Biar gak gampang nyangkut. Nah, kalau miring gini gak gampang nyangkut. Kalau terlalu lurus, gampang nyangkut. Lihat, begitu bunyinya juga gak smooth. Gak halus, ya. Kasar. Nah, jadi kita buat miring sedikit. Ya, lihat ya. Dari samping, ya. Gini ya. Miring sedikit, ya. Jangan lurus banget begini, tapi. Miring sedikit. Nah, ini. Ini buat genjreng. Jadi pas kita genjreng, lihat. Jangan lurus banget. Ya, lihat ya. Nah, ini megang. Jarang genjrengnya. Begitu juga metik. Sama. Nah, kan seperti itu mainnya. Jadi agak landai dikit. Agak miring dikit ke bawah. Sedikit tapi. Kurang lebih berapa. Ya, sekitar berapa ya? Mungkin 10, 12, 15 derajat mungkin ya. Mungkin ya, sekitar segitu ya. Itu cara megang pik, ya. Ingat, harus seperti ini ya. Ini berlaku untuk apa aja? Kayak tadi petikan juga buat melodi juga sama ya. Terima kasih telah menonton. Nah, itu cara megang pik. Jadi buat genjrengan, buat petikan, ataupun buat melodi tetap sama. Ya, dan pik ini salah satu kelebihan kita main gitar dengan pik, jari kita nggak gampang luka. Nah, ya kalau kita main gitar nggak pakai pik itu sakitnya. Ya, lama-lama. Di sini. Kapalan atau bahkan luka-luka ya. Nah, begitu juga kelemahan kalau kita pakai jari itu. Terutama di gitar string ya. Kalau gitar string memang identiknya pik ya. Sering kita. Istilahnya, umumnya. Terutama gitar listrik ya. Begitu juga akustik string juga ya. Banyak lebih cenderung pakai pik. Ada juga memang finger style ya, pakai jari. Tapi, umumnya orang lebih suka pakai pik karena bunyinya lebih keras. Ya, jadi kita gampang ngatur power. Bunyinya lebih keras ya. Kalau jari kan nggak sekeras pik ya. Walaupun memang pik juga ada kelemahannya. Ada kelemahan dan ada kelebihan. Begitupun jari, ada kelemahan dan ada kelebihan. Jadi, ya dua ini memang saling menutupi ya. Di saat ada permainan yang lebih cocok di pik. Contohnya seperti ini ya. Contohnya. Nah, itu susah kalau. Apa namanya, main seperti tadi itu. Pakai jari itu susah. Lebih cenderung cocok pakai pik. Atau mungkin yang speed-speed yang berada. Model-model seperti itu ya. Model-model seperti itu biasanya butuh pik ya. Mainan seperti itu ya. Jadi, lebih praktis. Dan juga mainan-mainan yang misalnya sweep-sweep-sweep. Jadi, itu butuh pik juga. Kalau pakai jari ya lebih sulit itu kalau pakai jari ya. Jadi, pik itu mungkin menurut saya itu lebih metral ya. Bisa untuk main apa saja. Ya, main genre apapun gitu ya. Walaupun pakai jari juga punya banyak kelebihan juga ya. Ada juga kelebihan-kelebihan kalau kita pakai fingerstyle gaya. Kayak model-model. Misalnya kita main. Nah, itu enak pakai jari. Jari itu punya kelebihan. Dia bisa ngontrol. Bisa ngontrol senar. Bunyi senar lebih smooth, lebih halus. Dan dia itu juga ada bagian-bagian permainan di gitar yang memang lebih cepat kalau pakai jari juga sih. Ya, contohnya. Nah, itu ya. Itu pakai jari. Lebih cocoknya pakai jari. Kalau pakai pika sih. Begitu jari juga punya sedikit kelebihan. Misalnya dalam permainan harmonik ya. Karena dia bisa jauh-jauh jaraknya. Nah, ini kelebihan jari. Jadi, memang sebagai gitaris yang kalau ingin menjadi gitaris yang lebih fleksibel, ya. Kita harus punya kemampuan fingerstyle yang baik juga. Begitu pun picking style ya. Yang pakai pick ini baik juga. Jadi, sama-sama bagus lah. Ya, minimal mungkin ada kecondongan. Ada orang yang lebih cenderung jari, picknya kurang. Atau pickingnya bagus, jarinya kurang. Dibuat serapat mungkin ya. Jaraknya. Jadi, dibuat. Gak apa-apa lebih condong ke jari sedikit. Asal jangan terlalu jauh. Atau lebih condong ke pick sedikit. Asal jangan terlalu jauh juga. Jadi, biar kita tuh bisa main fleksibel lah. Karena kemampuan skill picking lah. Skill picking itu di saat-saat tertentu tuh dibutuhin juga. Bahkan umumnya orang tuh lebih senang pakai pick. Karena mungkin lebih ya picking itu menurut saya sih sedikit lebih mudah daripada fingerstyle. Fingerstyle lebih sulit memang ya. Karena banyak sekali style style, fingerstyle yang sulit ditiru pakai pick ya. Sulit dimainkan dengan pick. Walaupun ada juga permainan gitar yang lebih pas atau lebih cocok dimainkan dengan pick ya. Dengan fingerstyle tuh gak cocok ya. Jadi, ini sedikit penjelasan saya tentang cara menggunakan pick ya. Maupun cara sedikit, ya sedikit contoh cara menggunakan jari atau fingerstyle ya. Saya jelasin lagi. Saya kasih tambahan penjelasan lagi. Pick ini bisa dipakai untuk, tadi sudah saya bilang tuh bisa untuk picking. Bisa untuk petikan, bisa untuk melodi, bisa untuk genjrengan, strumming ya. Dan bahkan bisa untuk tapping ya. Tapping-tapping di gitar elektrik ya. Biasanya bisa pakai pick. Nah, itu pakai pick gitu ya. Keuntungannya mungkin kita gak luka tangan kita di menjari gini. Nah, ini lebih aman pakai pick gitu ya. Terus, kita juga bisa kalau ada efek distorsi nanti kita bisa pakai efek-efek harmonik ya. Ya, suara-suara yang unik gitu ya. Nah, semacam misalnya. Semacam gitu ya. Atau suara-suara ya, efek-efek style-style suara atau suasana kayak, kayak suara helikopter lah misalnya. Nah, semacam gitu ya. Jadi ini, pick ini bisa kita maksimalin ya. Terutama di gitar elektrik, itu terutama. Karena gitar elektrik memang identiknya dengan pick ya. Karena kalau kita ketemu dengan senar string ini memang lebih-lebih aman kita pakai pick. Terutama genre-genre yang agak keras ya. Rock, metal ya. Itu hampir dipastikan itu 90% lebih itu pakai pick ya. Permainannya ya. Nah, kecuali musik-musik tertentu kayak pop ya, smooth. Atau jazz-jazz. Yang smooth-smooth gitu ya. Ya, mungkin itu setelahnya bisa pakai. Atau lebih umum dimainkan dengan versi jari ya, finger style. Nah, itu kurang lebih penjelasan saya tentang pick. Ya, jadi ingat sekali lagi cara megangnya seperti ini. Ya, seperti ini. Lihat ya. Seperti ini cara megangnya. Dan agak miring sedikit ya. Mainnya. Miring sedikit, landai sedikit ya. Miring sedikit ke bawah. Dan jangan lupa juga, jangan terlalu kaku ya. Jangan terlalu kaku. Jangan terlalu keras begini. Enggak, gak usah. Dibuat santai aja. Jadi, pick ini ada ruang bergeraknya sedikit. Ya, begini. Agak luas dia. Jangan terlalu keras. Oke, kita ketemu lagi di lesson berikutnya. Dan semoga bermanfaat. Jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras.